Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa dua kader partai perindo yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Malaka dan Sumba Barat dilantik Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Laiskodat. Dilantiknya dua kader partai perindo ini menjadi harapan besar dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bung Tilo Laiskodat mengambil sumpah dan janji. Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada Kabupaten Malaka, Sumba Barat dan Belu. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Malaka, Simon Nahak dan Louis Luki Taulin serta Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat, Johannes Dede dan Johannes Lado Borakaba menjadi kepala daerah dari partai perindo yang ikut dilantik. Sebagai kader partai, harapan besar untuk membangun daerah demi kesejahteraan masyarakat tertumpu di pundak dua pasangan kepala daerah ini. Terutama dalam mengimplementasikan visi-misi partai sebagai wujud tanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat dan Indonesia sejahtera. Apalagi bagi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Malaka yang akan dihadapkan pada penanganan dan pemulihan perekonomian masyarakat pasca bencana banjir bandang. Tim Liputan I News melaporkan. Tim Liputan I News